Sebuah gudang pembuatan sapu ijuk dan tiga rumah warga di Kabupaten Cianjur habis di lelapsi jago merah Kamis Siang. Api diduga berasal dari gudang tempat pembuatan sapu kemudian menjelar ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kebakaran pabrik pembuatan sapu ijuk di kampung Cagenang, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, Kota Kamis Siang. Api diduga berasal dari pabrik sapu ijuk kemudian menjelar ke tiga rumah warga yang tidak jauh dari pabrik. Api kemudian membakar seluruh isi rumah termasuk satu buah mobil yang sedang terparkir di dalam gudang tersebut. Proses pemadaman mengalami kendala karena kebakaran terjadi di pemukiman padat dan angin kencang. Setelah dua jam berjibaku, tim pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api. Pemadam kebakaran menerjunkan lima unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Heri Setiawan, Bandung TV